Penyidik Polo Metro Jaya menangkap mantan pegawai PT Bank Jago TBK atas dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 1,39 miliar rupiah. Bagaimana skemanya? Kasus ini melibatkan penyalahgunaan hak akses pada sistem Bank Jago antara 18 Maret 2023 hingga 31 Oktober 2023. Tersangka berinisial IA diduga membuka blokir secara ilegal pada 112 rekening nasabah yang sebelumnya diblokir oleh aparat penegak hukum. Dana dari rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang telah disiapkan oleh tersangka. Ia memerintahkan agent command center untuk membuka blokir dan menyetujui permintaan tersebut sebagai contact center specialist. Tindakan IA ini disebut kepolisian melanggar berbagai undang-undang termasuk UU tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!